Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dilihat dulu. Di video kali ini kita bahas game yang developernya tidak medit dan tidak kikir terlebih dahulu. Yaitu adalah Honor of Kings. Karena lagi ada event menarik ya. Yang mana questnya ini bisa dibilang dibuat sangat sederhana dan tidak merepotkan playernya. Ya, kalau mau ngasih skin ya udah ambil aja. Nggak usah repot-repot. Apalagi disuruh bermain 27 pertandingan. Kayak kenal tuh. Sebelum kita lanjutin, disini gue mau merekomendasikan tempat top-up token yang udah murah dan banyak promonya. Karena disini gue bahas Honor of Kings, ya kita ngebahasnya tentu saja token ya. Jadi bukan diamond. Kalau diamond kan Mobile Legends nih. Nah, disini kalian yang juga main Honor of Kings, di Fan Store ready. Kalian bisa pilih token dengan harga yang promo tentu saja di Fan Store. Kalau top-up apa itu namanya guys, game Honor of Kings itu gampang banget ya. Tinggal masukkan ID Honor of Kings kalian. Lalu kalian tinggal pilih metode pembayarannya mau bayar pakai apa nih. Lengkap banget loh. Bisa bayar pakai pulsa juga. Jangan lupa ya, jangan sampai ketinggalan kode promo Vaynex Angga untuk dapetin potongan harga lagi. Jadi buat kalian yang juga main Honor of Kings dan butuh token, langsung aja kalian top-up di Fan Store. Linknya gue taruh di deskripsi. Mboyo, kalau ngadain event itu kayak begini. Contoh, ini salah satu event yang menurut gue menarik sekali ya. Bentar, gue cari dulu. Ah, ini dia. Hampir aja gue lupa tempatnya di mana. Jadi nama eventnya adalah Selamat Datang di Invisational Season 2. Di sini kalian bisa dapetin border gratis, border eksklusif, border permanen. Nama bordernya bingkai avatar survival of the fittest ya. Nggak cuma itu. Kalian bisa dapetin semacam kayak item khusus. Item khusus ini diperoleh dengan cara kalian bermain satu game dan juga nonton satu menit. Ini bukan item sembarang item ya. Tapi di sini kalian bisa dapetin skin limited. Nah, nanti kita lihat skin limitednya seperti apa. Di sini gue mau kelarin questnya dulu. Yang cuma bermain satu game. Lagi-lagi satu game. Nggak, 27 game tuh. Soalnya ada itu. Jadi ada developer yang ngasih hadiah tapi disuruh main 27 game. Lah, kata gue kelamaan itu. Di sini dong cuma main satu game. Jadi di sini gue coba untuk selesaikan yang satu game tersebut. Dan tidak harus menang. Soalnya ada juga tuh developer yang ngasih quest disuruh menangkan. Lah, buset kata gue. Iya, kalau misalnya dapet tim yang bagus. Lah, kalau kita dapet timnya drag system mulu. Gimana cara menangnya? Jadi tolonglah ya kalau mau ngasih sesuatu. Jangan disuruh menang. Yang penting main. Menang kalah. Ya udah. Gitu kata gue. Oke, di sini sudah selesai satu game. Kalau di sini ya guys ya. Nggak ada itu yang namanya drag system. Soalnya ada itu developer yang kalau main ngasih drag system mulu. Kalah mulu gue kalau main lah. Buset kata gue. Rank gue mentok di epic gitu. Kalau di sini menang mulu gue. Enak main di sini guys. Jadi kalau udah selesai. Nah, ini kan yang selesaikan matchnya udah selesai. Sekarang kita pencet yang nonton streaming guys. Cuman satu menit doang guys. Minimal. Langsung dikasih border. Sama dikasih skin limited guys. Bayangin guys. Skin limited bro. Kita pencet tombol mulai. Sebentar, volumenya pelanin dulu ya. Biar nggak copy ya. Kita pencet tombol mulai. Kok nggak bisa? Oh, nggak pas. Udah. Kita nonton ini. Satu menit ya. Nggak usah lama-lama. Cukup satu menit. Kalau sudah, nanti kalian kembali lagi. Langsung dapet dua biji hadiah tuh. Ada border sama satu item. Nih, penasaran kan itemnya nanti bisa dapet skin up aja. Karena di sini skinnya itu bebas pilih guys. Jadi kalian nggak random. Soalnya ada itu. Developer. Ngasih hadiah random. Kita nggak bisa milih. Kalau di sini kita milih. Enak. Ini kayaknya udah lebih dari satu menit ini. Jadi kita back. Nah, tuh. Kata gue apa guys. Selesai, selesai. Ini border-nya dipencet doang apa gimana nih? Ini yang border-nya kenapa nggak bisa diklaim guys? Apa gara-gara tim juara telah muncul? Telah usai? Atau bagaimana nih? Atau ngebug nih? Atau mungkin gue-nya yang telat? Ah, yaudahlah. Border nanti aja guys. Urusan nanti. Yang penting ini nih. Sreset lah. Buset kata gue. Peti pemilihan skin klasik. Nah, ini kita pencet. Hadiah akan dikirim ke pesan. Oh, ternyata masuknya di inbox ya? Oh, iya guys. Ini yang border-nya nggak bisa diklaim ini. Ngebug atau gue-nya telat kali ya? Yaudahlah. Kita cek pesan. Wih. Bapak dia guys. Beneran guys. Wih. Dikasih hadiah guys. Memang. Memang. Disini ada yang namanya fragment guys. Tapi tenang aja. Disini meskipun ada fragment. Karena kita bisa memilih. Yang nggak usah dipilih yang fragment. Kita pilih skin permanennya. Simple. Soalnya ada guys. Developer. Ngasih event. Ya, box. Kemudian ada fragmentnya. Pas dibuka. Lah dapet fragment beneran kata gue. Jadi let's go kita klaim. Nah, ini dia guys. Guys. Kita gunakan. Nah, ini yang gue bilang guys. Ini kata gue. Kalian disini bebas pilih. Ada skin liang. Ada skin direnji. Ada skin daji. Zhuangzi. Kemudian ada so yui. Nah, disini saran dari gue. Karena beberapa skin adalah skin basic ya. Jatuhnya ya. Seperti ini skin rare. Ini lumayan nih. Ini ya mendingan skin rare. Tapi kalau yang kayak gini berarti skin basic. Ini skin rare. Ini skin basic. Saran gue ambil yang liang guys. Karena yang liang ini. Skinnya itu dalam event exclusive. Artinya ini adalah skin limited. Jadi gak bisa dibeli pake token. Mendingan kalian ambil yang ini guys. Jadi kalau misalnya gue gak pilih. Ilang gak ya? Lah, mana guys? Terus gimana? Terus gimana guys? Oh, masih ada. Panik dikit. Ini gue mau tunjukin ya. Eh, buset dah. Gue gak punya hero-nya. Bentar guys. Gue beli hero-nya dulu guys. Jangan bikin malu ini. Masa gue gak punya hero liang? Padahal gue pengen ambil skinnya. Nah, kita beli liang. Gue mau tunjukin skinnya. Nah, ini kan. Yang mana tadi? Ini ya. Nah, ini. Tuh. Kan? Apa gue bilang? Ini skin limited. Gak bisa dibeli guys. Jadi, mumpung ada event yang tadi. Buruan kalian klaim. Karena ini skinnya. Sekali lagi. Ini adalah kategori skin limited. Jadi ya. Cuman bisa didapatan. Didapatan. Didapetin dari event-event tertentu. Dalam hal ini. Salah satunya event ini. Kita ambil yang liang. Kita konfirmasi. Sreset. Anjay. Selamat. Skin baru. Permanen. Bukan trial ya. Wih, dih. Udah guys. Udah gitu doang. Gak ada rasanya. Coba kita cek ya. Nah, ini dia. Ada tombol pasang. Anjay guys. Gue punya skin limited. Cuman disuruh nonton 1 menit doang guys. Dikasih skin limited. Buruan dah kalian yang main Honor of Kings. Login kelarin questnya. 1 match dan 1 menit pertandingan. Sesimpel itu. Jadi itu aja ya. Sedikit banyak yang bisa gue sampaikan. Terkait soal konten kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi thank you udah nonton dari-dari sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di like. Thank you. Bye.